Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kembali lagi di Okebos. Ya, bos. Amin Gerogi. Karena tadi sudah menceritakan tentang mantan atau tentang kisah masa lalunya. Dan sekarang di Okebos. Kita akan memanggilkan ini dia seorang mantan. Mantannya Amin langsung ya. Evelyn datang. Kita sambut ini dia. Mantan datanglah ke Okebos. Namun di tangan kananku. Namun di tangan kananku. Aduh, di tangan dirimu. Anu saja kamu merayang. Akan kau berikan padaku. Aku cuman benar. Akan kau berikan padaku. Sebentar. Iya. Kacin kacin. Sebentar, ini kan kita ngadirin mantan, Kak Jen gak mungkin mantan aming, bukan mantan gue, Kak Jen mantan siapa? Ya jelas bukan mantan dia bukan? Bukan mantan dia. Bentar bentar. Lu kok ngaku-ngaku dia mantan. Eh kita. Apa? Ha? Mantan itu kan luah. Bisa mantan sebagai pacar. Mantan supir ya? Saya itu mantan yang pernah mengagumi dan mencintai dia. Apa kak? Apa ya kak? Lalu dia tuh tiga kali nembak gue, gue tolak. Beneran. Satu res dia. Tiga kali nembak lu? Ditolak sama Kak Jen? Tolak. Kasih mandi lu. Eh, eh. Katanya Jen bawa bing kisam buat Vicky ya? Bawa bing kisam buat Vicky kan? Itu pesticida gak dibawa? Lupa lah. Tahu-tahu untuk Jen Salima. Coba tukeran Kak Jen disini, coming di sebelah sana. Kak Jen. Kamu tengah dong? Gak takutnya lu. Ih Vicky gak apa-apa ih. Aku mengapit cara-cara. Kalau gak apa berarti masih ada rasa ya gak? Gak apa-apa? Ih itu malu-malu lagi. Emang bener Kak Jen? Si Vicky dulu pernah nembak Kak Jen? Iya. Iya bener. Tiga kali. Kenapa ditolak? Gak tau berapa kali? Ini lebih dari tiga kali gue. Tidak tiga. Kenapa? Enem. Tapi kenapa ditolak? Kan udah banyak dembaknya kan? Namanya dikuda gitu dikejar terus kan? Tuting gerhana. Gak perin ke lokasi. Gue tungguin di lokasi. Gak banyak nyamuk. Tunggu. 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 Malah di sampingnya angker suara kodok. Bukan dia usaha banget. Bentar-bentar Vicky gak enak banget deh. Kamu diam di sini ya. Tunggu. Tapi Kak Jen. Itu cerita dulu. Waktu didakatin sama Vicky. Pernah dikasih apa sama Vicky? Kan dia biasa ngasih-ngasih cewek. Iya. Ngasih gua tas. Oh ngasih tas. Tapi kawet. Kawet. Eh. Dari-dari nya lu ngasih tas kawet. Bagus. Gak gue bener. Gimana sih ngasih tas kawet. Ceritanya kok tau itu kawet. Biasa kan dari dulu nih. Ceritanya pake ajudan-ajudan apa sih. Oh dia pake ajudan. Berasa. Udah bergaya-gaya. Terus. Terus gaya. Terus gaya. Gain. Janji kamu doang yang kawet. Terus. Terus. Terus udah gitu ngasih tas lah. Satu hari gitu kan. Gue bilang. Aduh nih orang. Tiap ke lokasi gak pernah aku temuin. Lama-lama. Ya apa. Yang temen-temen di lokasi pernah bilang. Kasih ato. Dia tiap hari loh. Dia kesini. Gitu kan. Akhirnya aku temuin. Ya kenapa. Terus bawain makanan. Gitu. He's a good guy actually. Terus. Terus. Akhirnya ngasih tas. Ya terus itu ngasih tas. Dengan. Dengan. Apa namanya. Bahasa Inggris yang. Describe. 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 Guys. Bener loh. Gue dari dulu gak pernah ngerti. Lo ngomong apa sih. Terus. Kok ngomong sama gue bahasa Inggris. Tapi gue yang. Tapi dia gaul banget. What are you talking about. Gitu. Gitu. Gitu ngasih tas lah. Gitu kan. Ada mereknya. Ntar gue kasih tau. Gue gak pernah pake tasnya. Gitu. 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 Ya udah. Karena pemberian gitu kan. Gue ini aja. Terus udah gitu. Ada. Salah satu. Apa namanya. Inilah. Pemain juga gitu. Wah. Dapet tas apa. Terus ya. Karena merek. Gitu kan. Ini yaudah gue kasih liat aja. Terus dia yang bilang. Ini KW tau. Pokoknya gak ngerti lah. Gimana. Dia bisa melihat itu. Apaan sih ini. Ngomong-ngomong. Tolong dong gue mau bicara sama rakyat. Lempar-lepar sini. Wah ini penting biasanya. Eh jangan dilempar. Eh jangan dilempar. Nah apa. Pak Yanto. Ini selama episode Oksobos berjalan. Ini yang paling memalukan menurut gue. Iya. Memalukan. Masih tas KW lagi. Iya karena aku itu udah maluin. Harga dirinya dia. Harga diri program. Coba Kak Jen coba bongkar lagi yang lain-lainnya. Jadi dulu. Hah ada lagi nih. Ada lagi. Apa lagi. Dia selalu memproklamirkan bahwa dia ini penyanyi. Iya kan. Dulu ada satu cafe lah di daerah Jakarta Pusat sana. Jadi dia nih. Oh pergi ya sama dia. Enggak. Gue gak tau dia bisa tau itu gimana. Karena gue kan selalu. Kita kalau pergi selalu rame-rame gitu loh. Gue tante gue apa segala macem. Dia dengan rombongannya apa segala macem. Gue ada disitu tiba-tiba ada dia bilang nih orang tau dari mana. Gue disini gitu lama-lama parno juga gitu kan ya. Terus itu. Wah dia tiba-tiba naik ke atas panggung dengan gayanya. Wah. Ngomong bahasa inggris lagi. Dia ngomong apa lagi nih gue. Apa lagi nih orang. Saya menyanyikan lagu ini untuk. Gue udah begini aja. Untuk wanita cantik yang ada di depan saya Jane. Mati gue. Gue udah. Dan dia nyanyi lagu metal. Oh. Gue yang. Oke. Nah kenapa dia nyanyi metal? Karena kalau nyanyi metal kan. Oh ya gue. Gak ada yang tau. Ya. Mungkin juga orang gak tau. Ya. Tapi gue. Apa inilah. Salute dengan usahanya dia gigi sekali. Ya. Setiap kali. Nah kenapa nolak si Vicky kenapa? Alasannya kajian dia kan udah gigi. Ada perbandingan lain. Kenapa ya? Kayak frekuensinya tuh gak nyatu. Bukan. Aku tau kenapa kamu nolak. Kenapa? Karena waktu itu yang jadi saingan saya. Mau tau gak siapa? Siapa? Wudah. Iko Wais. Siapa saingannya? Iko Wais. Iya. Ya iyalah pilih Iko daripada lo. Tapi dia ngotot banget loh. Kejap. Tete. Hehehe. 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 Jane sama Vicky. Gak pernah pacaran. Oh berarti klarifikasinya. Jane sama Tarshan gak pernah pacaran. Dia ngaku ke gue pacaran sama Jane. Sekarang lu jelasin lagi. Selain tas KW. Ketuknya Dianu yang KW. Apa aja. Gua mah jujur. Gua mah pernah ngajak Jane. Abis jemput dia syuting. Kita jalan bareng. Tapan lucu mulut gue. Dodo. Gua ke lokasi gue. Iya. Hehehe. Gua ke lokasi kamu. Hehehe. Lokasi syuting yang di apa tuh. Yang punya pohon-pohon. Terus sana loh. Di bubur. Abis itu gua ajak makan lah bos. Gua mah saking romantik. Lo tau gak ajak kemana? Warteg yang di deket Kemang. Hehehe. Ruta aja. Bener. 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 Makanya di warteg. Iya. Warteg. Saking dia ngotot. Makan dulu makan dulu. Astaghfirullahaladzim. Lu kenapa ngasih tas KW lu sama Jane lu? Di sini. Iya iya Kak Vicky. Masa ngasih si Jane Salimar ngasihnya tas KW sih. Gua tuh orang yang paling gak tau ini asli. Ini KW. Ini apa. Jadi gimana? Jadi ceritanya. Gua adalah kenal sama salah satu cewek. Iya kan? Ini tas. Tolong. Sayang. Iya kenapa ya? Kamu kasih buat adik kamu. Baby. Karena berhubung sebelum aku ketemu baby. Aku ketemu Jane. Yaudah aku kasih si Jane. Gitu. Untungnya tasnya gua kasih orang. Gila loh tas pemberian dikasihin lagi ke orang. Gua kasih orang. Gak pernah gua pakai. Berarti lu kurang ajar ya? Tari kan lu ceritain ke kita. Sayang. Berarti dia udah punya yang... Banyak. Ngetok. Emang tadi ceritain gua begitu? Iya lu biar. Iya. Nyebut kata sayang? Iya. Lu tau kan sayang gua yang mana? Ya. Eh. Tapi. Bentar bentar. Karma gua jelek banget sih ini. Gak tapi Jane itu. Iya. Aku sih. Ayu. Gini banget ya. Almarhum mamanya tuh baik banget. Iya. Lu pikir kenal sama almarhum mama. Tante Nopi. Ya Tante Nopi. Almarhumai juga. Jadi aku udah cukup kenal sama keluarganya. Aku dulu kenalnya itu justru karena dia berteman sama ya tantaku sama temen-temannya gitu loh. Namanya baik banget. Ya gitu ya udah apa. Ya mungkin karena udah ngerasa sebagai temen lebih enak kali ya. Jen. Jadi bisa ngecengin dia. You are my good friend. Oh ye. Yee. Tapi nih kemarin kan berita ada yang lagi rame banget. Berita tentang Vanessa Angel. Di sana. Masih bas juga nih. Di sana juga tercuat lagi nama Jane Shalimar. Jane Shalimar. Yang tadinya bersahabat sempat merenggang. Bersahabat merenggang sampai ada yang bilang netizen. Biasa mulutnya netizen. Ah Jane Shalimar mah pansos. Ah Jane Shalimar begini. Tapi ada juga yang mendukung dan juga banyak juga yang mendukung Jane Shalimar. Ini kita lihat. Looking to visual. Oke. Sekarang gini aku tanya dulu. Dari pertama dari awal. Jane Shalimar sama Vanessa Angel itu deketnya waktu itu saat kapan dan gimana. Oh kalau gak salah sama-sama mantannya sama ya. Iya. Oh iya bener. Mas Didi. Mantan siapa Didi Kempot itu. Mas Didi Mahardika. Aku kenal juga. Mas Didi. Jadi kalau gak salah. Kak Jane duluan waktu itu berhubungan sama Mas Didi. Nikah ya. Iya Mas Didi menikah ya? Oh iya sorry maaf. Menikah sama Mas Didi. Sudah gitu berpisah. Mas Didinya deket sama Vanessa Angel. Sebelum kita pisah udah deket. Oke waktu itu jadi awalnya malah dari ibaratnya tanda. Sebenarnya sih gini sih. Aku gak pernah ada masalah frontal sama dia. Karena aku kan gak kenal. Sama Vanessa. Sama Vanessa nya gitu. Saya urusan saya kan sama Didi. Bukan sama dia gitu. Itu terus yang aku infokan gitu. Akhirnya disitu jadi deket. Ya dipertemukanlah di satu acara. Yang live gitu dipertemukan. Nah pas ketemu pun. Pas semua menyangka bakal gontok-gontokan ternyata enggak. Akunya biasa aja gitu. Dan akhirnya dari situ akhirnya deket. Terus apa karena dia 10 tahun lebih muda dari aku. Aku nganggep dia adek. Karena seumuran sama adekku kan. Oke jadi waktu itu kan. Saat Vanessa Angel terkena musibah. Waktu itu jadi Salimar yang membela. Membela 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 membela. Sampai ke Surabaya kan kamu jadi? Berangkat. Sampai berangkat ke Surabaya. Tapi waktu itu enggak. Aku juga lupa. Terus ada satu hal yang membuat kalian jadi renggang. Itu karena apa sih waktu itu? Karena? Jujur aku juga enggak ngerti kenapa permasalahannya itu. Jadi pokoknya dia tertangkap tuh Sabtu. Aku langsung koordinasi sama Daddy. Sama bapaknya sama keluarganya segala macam. Mereka minta saya yang berangkat. Karena mereka enggak bisa kesana. Ya sudah akhirnya aku berangkat. Bawa pengacara. Sampai Alhamdulillah bisa membawa dia pulang ke Jakarta. Waktu itu aku ngasih dua opsi. Kalau enggak di aku, di ayahnya. Pilih mana dia maunya sama aku katanya gitu. Ya sudah. Tapi yang terjadi adalah begitu landing Jakarta. Dia langsung janjian sama pacarnya terus langsung hilang. Nah ini kan bisa jadi ngerembet masalahnya ke aku gitu. Karena aku yang menjaminkan diri ke polisi gitu. Bahwa karena dia kan enggak bisa dihubungin. Nah kalau polisi mau hubungin kesini aku. Jadi malah jadi rancu nantinya. Nah itu aku berusaha untuk ngomong baik-baik. Tiba-tiba memutuskan mau ganti pengacara dan lain sebagainya. Saya bilang itu hak kamu tapi ngomong baik-baik gitu loh. Masalahnya apa di omongin. Enggak mau gini nih. Malah aku yang dimaki-maki dimarahin gak karuan. Jadi aku pikir oke kayaknya ada yang enggak beres gitu. Jadi ya udah aku mundur aja. Tapi sekarang hubungannya sudah baik-baik aja atau udah sama sekali gak komunikasi? Sama sekali gak komunikasi. Sama sekali gak komunikasi. Wow. Kalau misalnya Vanessa Angel nonton ngomong apa? Ya mungkin jaga perasaan keluarganya itu aja. Jaga perasaan. Kita semua menginginkan dia berubah menjadi sosok yang lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan Kak Jen sama Vanessa. Suatu hari nanti secepatnya bisa. Oke. Vicky lu jomblo atau enggak? Siapa? Jomblo atau enggak? Sekarang? Ya. Jomblo dong. Amin jomblo? Enggak. Enggak. Kayak kamu ngomong jujur deh. Jomblo enggak? Loh. Pasti baiknya pertanya-tanya. Sebenernya Kak Jen salim hari ini jomblo atau sudah pasang? Siapkan dong. Udah dari tadi lah di luarnya. Udah malah sekarang. Udah lah lama. Mama. Apakah Jen salimar sudah punya pasangan atau masih jomblo? Tidak. 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 Tidak.